Kekristenan itu dasyat Kekristenan itu dasyat Amin Bersibur loh Kekristen Ada yang tau arti kreisten diapa? Pengikut kristus Kristian Dalam bahasa kristian Artinya pengikut kristus Orang-orang yang mengikuti Jejah kristus Orang-orang yang beriman atau percaya kepada kristus Ini bukan sekedar Di KTPnya agama kristian Tapi kristian itu luar biasa Nah kita akan sama-sama Belajar benarkah Kekristenan itu dasyat Atau benarkah Kekristenan itu berbeda dengan Kepercayaan lain Jika iya saudara Kita akan lihat apa yang membedakannya Ya Dan dari perbedaan itu Aplikasinya buat kehidupan kita hari ini Jadi kalau cuma sekedar beda Enggak ada aplikasinya ya Perjuma saja Nah mari Pak Ibu Saudara Saya mau ngajak kita Sama-sama Mengingat kembali Apa yang sudah gereja ini ajarkan Di awal mulai penciptaan Alam menciptakan manusia Dan memberi apa? Apa yang Allah berikan ketika awal mulai diciptakan? Kehendak bebas Saudara harus ingat ini Ketika awal mulai Allah menciptakan Adam Atau penhawa Mau penhawa Allah memberikan Kehendak bebas Kita harus mengerti ini Kita harus mempercayai ini Bahwa dari awal mulai manusia diciptakan Allah sudah memberikan kehendak bebas Nah dengan kehendak bebas inilah saudara Manusia menjadi makhluk yang dasyat Perhatikan sekali lagi disini Bapak Ibu Saudara Pada awal mulai Allah menciptakan manusia Allah memberikan apa? Sama-sama katakan Kehendak bebas Free will Satu dua tiga Allah memberikan Kehendak bebas Nah dengan kehendak bebas Yang dimiliki manusia Manusia itu menjadi makhluk yang dasyat Dasyat Kenapa saya katakan dasyat? Dengan kehendak bebasnya Maka manusia memiliki keindahan Dalam bersekutu dengan Tuhan Saudara Dengan kehendak bebas inilah Kan ada yang nanya Kenapa Tuhan ciptakan kehendak bebas Pada manusia Loh kalau tidak ada kehendak bebas Betapa tidak indahnya Manusia bersekutu dengan Tuhan Dengan kehendak bebas inilah Maka ada satu keindahan Antara pencipta dengan ciptaan Dalam bersekutu Saudara hari ini Ngikutin media sosial gak? Sekarang sudah diciptakan robot Robot yang bisa diajak berdialog Bahkan mohon maaf ini Semua beranjak kepada dewasa Diciptakan robot perempuan khusus Khususnya untuk laki-laki Cantik Lebih cantik dari manusia umumnya Diajak ngobrol bisa Ada mimik wajahnya bergerak Alisnya Mimiknya bisa senyum Coba Bapak Ibu Saudara sekali-sekali Brossing Robot yang diciptakan Khusus untuk Ngobrol Manusia ngobrol Di Jepang itu laris Karena Disana orang lebih baik Punya robot Ya Daripada pacaran Atau hidup sebagai suami istri Bisa diajak dialog Diajak ngobrol Tapi saya tanya Indah gak Indah gak Ya apa indahnya Ngobrol sama robot Kalau dia salah Bisa disetting Jangan ngomong kayak gitu Bener gak Iya dong Misalnya Aku cinta kamu Robotnya jawab Aku gak cinta Kan tinggal disetel Bagaimana nih Supaya dia jawab Aku cinta kamu Betapa tidak indahnya Antara manusia Bersebutuh dengan cintanya Yaitu robot Tapi Tuhan kita itu Tuhan yang dasyat Katakan amin Dia cintakan manusia Dia beri kerendah bebas Dengan kerendah bebas Maka ada satu keindahan Dimana manusia Bisa punya persekutuan Yang luar biasa Dengan Tuhan Jadi saya katakan tadi Betapa dasyatnya manusia itu Di awal mula penciptaan Tuhan kasih kerendah bebas Nah selain itu Bapak Ibu Saudara Tuhan memberikan Kehendah bebas Sehingga dengan Kehendah bebas itu Manusia dapat memilih Untuk tunduk Kepada Tuhan Atau tidak Selama manusia Menggunakan kerendah bebasnya Dengan benar Atau secara tepat Dengan kata lain Manusia memilih Untuk tunduk Kepada Tuhan Manusia Jadi manusia yang dasyat Kualitas hati Pikiran Perasaannya Hebat Luar biasa Selama Dengan kerendah bebasnya Memilih untuk Tunduk Kepada Tuhan Jadi coba kita Belajar Sebelum kita nanti Masuk kepada Kekristianan dasyat Ini saya mau kasih tau Bahwa betapa Dasyatnya manusia Awal mula Diciptakan Allah Nah Bapak Ibu Saudara Kita sudah tahu bersama Bahwa manusia Tidak menggunakan Kerendah bebasnya Secara tepat Ya Saya tidak usah ulang Cerita bagaimana Adam dan Hawa Jatuh di dalam dosa Saya pikir kita sudah Beberapa kali Mempelajarinya Mungkin kita juga Masih ingat Cerita-cerita Di sekolah minggu Tapi yang Tidak diceritain Waktu sekolah minggu kan itu Bahwa manusia Sudah salah Menggunakan Kerendah bebas Makanya manusia Jatuh Di dalam dosa Tentu saja Penyebabnya Bukan hanya itu Tapi Iblis Iblis juga yang Menggoda Betul Iblis juga Ikut menggoda Iblis tahu Bahwa manusia ini Punya kerendah bebas Iblis tahu Dan dia menggoda Sehingga jatuh Dalam dosa Jadi selain manusia Salah menggunakan Kerendah bebasnya Iblis juga Menggoda manusia Sehingga apa Manusia jatuh Di dalam Dosa Nah saudara Biar bagaimanapun Biar bagaimanapun Manusia sudah salah Menggunakan Kehendah bebas Yang Tuhan Berikan Sehingga Sehingga Manusia Menjadi Manusia yang tidak Berkualitas Manusia yang tadinya Dasyat Kualitasnya tinggi Menjadi manusia Yang tidak Dasyat lagi Alias kualitasnya Menurun Makanya Ayat dalam Roma 3 Ayat 23 Semua orang Telah berbuat Dosa Sehingga Kehilangan Kemuliaan Allah Kata Kehilangan Kemuliaan Allah Di sana Harus Dihartikan Kualitas Manusia yang tadinya Dasyat Yang tadinya Agung Mulia Tinggi Itu menurun Manusia menjadi Tidak Seperti yang Semula Diciptakan Oleh Allah Manusia Tidak seperti Yang Dimaksudkan Oleh Allah Ketika Diciptakan Manusia Tidak seperti Yang Direncanakan Allah Kita harus Dalamin Pengajaran Bagian ini Supaya Kita ngerti Kenapa Kekristianan itu Dasyat Yang baru saja Menangkap Apa yang saya sampaikan Katakan Amin Padahal begini Coba lihat Kejadian Pasal yang Kejadian Pasal pertama Di ayatnya Ke 28 Sama-sama Kita baca Ini saya temukan Kata ini Maknanya Luar biasa Sama-sama Kita baca Kejadian Satu Ayat 28 Yang tidak dapat Lihat di depan Mari baca bersama Satu Dua Tiga Allah Mengberkati mereka Lalu Berfirman kepada mereka Beranak cucu Dan bertambah Banyak Beri Dan Taklukanlah itu Berkuasa Atas ikan Yang akan di laut Dan burung-burung udara Dan atas segala binatang Yang melayat Saudara Dalam ayat ini Terdapat Kata Taklukanlah Sama-sama katakan Menaklukan Kuasa si jahat Yang harusnya Waktu sedia Menggoda Manusia bisa Menaklukan Jadi Waktu saya temukan Kata ini Ini kata Taklukan disini Yang sering kita baca Sering terlewat Nah hari ini Saya mau jelaskan Kata Taklukan disini Bukan hanya berarti Menaklukan bumi Dan isinya Tapi Menaklukan Si setan Yang akan Menggoda manusia Ini loh Bapak ibu saudara Cerita awal Manusia Diciptakan itu Seharusnya Manusia bisa Menaklukan Iblis Dengan Kehendak bebas Yang diberikan Dengan Kehendak syatan Yang diberikan Dia harusnya Bisa menaklukan Syatan Tapi kita tahu bersama Manusia Gagal Tidak dapat Menaklukan Iblis Alias Manusia Jadi sama Seperti Iblis Dimana Menggunakan Kehendak bebasnya Secara salah Alias apa Memberontak Kepada Allah Siapa yang percaya Iblis punya Kandak bebas Dan wajahnya Morag Yang percaya Katakan Amin Iblis punya Kandak bebas Sewaktu Bersama-sama Dengan Allah Ya Iya Sewaktu dia menjadi Malaikat Ya Bersama-sama Dengan Allah Dengan Kehendaknya Dia hendak Menyamain Allah Dia memberontak Nah makanya Bapak Ibu Surah Manusia Waktu diciptakan Allah Allah sudah berikan Berita Taklukanlah Jangan seperti Iblis Tidak bisa Menaklukan Dirinya Makanya Kamu harus Taklukan Tapi sekali lagi Manusia Gagal Tidak cuma beda Dengan Iblis Dia memberontak Dengan Allah Tidak tunduk Kepada Allah Padahal kita lihat Uh tujuan Tuhan Menciptakan Manusia itu Luar biasa Nah ini Dasyatnya Firman Tuhan Kita akan Masuk Ya Kepada Dasyatnya Kekristenan itu Sekalipun demikian Allah tetap Memiliki Rancangan Yang luar biasa Ini firman Tuhan Melihat Peristiwa yang Terjadi ya Untuk penciptaan Kejatuhan manusia Allah tetap Memiliki Rancangan Yang luar biasa Allah memutus Anaknya yang tunggal Yaitu Tuhan Yesus Kristus Dengan tujuan Agar melalui Kehadiran Tuhan Yesus Maka manusia Dapat Dikembalikan Kepada Rancangan Semua Ini loh Bapak Bisa Kebenaran Sekalipun Sudah rusak Manusia Sudah rusak Bumi ini Allah tetap Punya Rancangan Yang luar biasa Dengan Mengutus Anaknya yang tunggal Sehingga Melalui Kehadiran Yesus Kristus Manusia Bisa Dikembalikan Kepada Rancangan Semua Tadi Bapak Ibu Setuju Dengan Saya Bawa manusia Pada awal Penciptaan Manusia Yang dasyat Setuju Melalui Kehadiran Yesus Manusia Mau Dikembalikan Kepada Rancangan Yang mau Katakan Amin Saudara Kita sudah Belajar Minggu lalu Mengenai Arti Berkat Sesungguhnya Berkat Sesungguhnya Yaitu Siapa Tuhan Yesus Kristus Kita tahu Sejak Allah Berjanji Kepada Abraham Aku akan Memberkat tinggal Dan Olehmu Maka Semua kaum Di muka bumi Akan mendapat Berkat Siapa yang dimaksud Adalah Yesus Oleh Yesus Semua kaum Di muka bumi Akan mendapat Berkat Jadi Kita harus Akui Bahwa Keselamatan Itu memang Datang Atau berasal Dari Keturunan Abraham Sejak Abraham Lahir Isak Lahir Yaakub Lahir Anak-anak Yaakub Kemudian Sampai Kepada Bangsa Israel Nah Keselamatan Itu Datang Dari Bangsa Baru Sampai Kepada Tuhan Yesus Makanya Makanya Dalam Yohanes Pasal 20 Pasal 4 Ya Yohanes Pasal 4 Disini kita Lihat bersama Apa yang Yesus Katakan Ayat 21 Kata Yesus Kepadanya Kepada Perempuan Samaria Itu Percayalah Kepadaku Hai Perempuan Saatnya Akan Tiba Bahwa Kamu Akan Menyembah Bapak Bukan Di Gunung Ini Lagi Dan Bukan Juga Di Jerusalem Kamu Menyembah Apa yang Tidak Kamu Kenal Kami Menyembah Apa Yang Kami Kenal Sebab Apa Keselamatan Datang Dari Bangsa Yahudi Jadi Tidak Mungkin Sekali Bapak Ibu Saudara Manusia Yang Ada Di Muka Bumi Ini Bisa Selamat Bisa Kembali Kepada Rancangan Semula Kalau Tidak Melalui Bangsa Ini Sampai Kepada Tuhan Yesus Itu Tidak Mungkin Makanya Picik Sekali Kalau Orang Di Luar Sana Dia Tidak Mempercayai Keberadaan Tuhan Dia Tidak Dia Tidak Dia Hanya Menghina Kekristenan Dia Hanya Berkata Tuhan Itu Tidak Ada Tapi Tidak Pernah Belajar Sejarah Bangsa Israel Itu Picik Sebenarnya Tidak Fair Dia Bilang Mana Tuhan Seperti Apa Tuhan Tapi Dia Tidak Pernah Belajar Tentang Sejarah Bangsa Israel Mana Keselamatan Itu Mana Yesus Tuhan Itu Picik Makanya Kalau Orang Mau Belajar Tentang Siapa Itu Tuhan Apa Itu Keselamatan Harus Belajar Dari Bangsa Israel Karena Dari Bangsa Inilah Datang Yang Namanya Keselamatan Siapa Yang Sudah Mengerima Berkat Yang Sesungguhnya Katakan Amin Saudara Kodan Saya Sudah Mengerima Berkat Sesungguhnya Tuhan Yesus Sudah Mati Buat Kita Segala Dosa Saya Sudah Katakan Kemarin Sudah Dipikul Kutuk Yang Seharusnya Ditimpakan Kepada Adam Hawa Dan Keturunannya Itu Dipikul Oleh Yesus Digantikan Oleh Yesus Dikayu Sali Jadi Semua Manusia Akan Meluncur Kepada Kebinasaan Kalau Yesus Tidak Datang Untuk Menyelamatkan Manusia Kita harus Mengerti Kebenaran Nah Hari ini Begini Bapak Ibu Saudara Pertanyaannya Kan Orang Kristen Sudah Menerima Yesus Sudah Percaya Kepada Yesus Sudah Menerima Berkat Sesungguhnya Termasuk Kita Yang Ada Hari ini Pertanyaannya Kok Kadang Saya Kurang Melihat Orang Kristen Dasyat Ya Pak Bahkan Saya Sendiri Merasa Biasa Biasa Aja Ada Dasyat Dasyat Ya Pak Nah Ini Pertanyaan Yang Saya Menungkan Bapak Ibu Saya Mau Aja Kita Share Saudara Merasa Dasyat Nggak Pas Jadi Orang Kristen Biasa Biasa Aja Kristen Jini Jini Aja Saya Melihat Teman Saya Jini Kristen Sudah 10 Tahun Pelayanan Di gereja Bahkan Saya Lihat Pak Pendeta Biasa 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 Aja Nggak Ada Yang Spesial Sudah Jujur Kadang Merasa Gitu Mas Padahal Kita Sudah Menerima Berkan Sesungguhnya Yesus Sudah Dinyatakan Sudah Diberikan Kepada Manusia Tapi Kok Orang Kristen Termasuk Mungkin Kita Kok Merasa Biasa Biasa Nggak Ada Spesial Itu Yang Terjadi Kepada Bangsa Israel Jadi Bangsa Israel Sudah Dijanjikan Berkat Abraham Berkat Pada Waktu itu Adalah Tanah Perjanjian Tapi Hidup Mereka Juga Biasa Biasa Bahkan Di antara Mereka Yang Seharusnya Menerima Janji Berkat Itu Menikmati Janji Berkat Itu Binasa Di Padang Bulu Jadi Bukan Hanya Kita Yang Kristen Hari Ini Merasa Biasa Biasa Orang Israel Bangsa Pilihan Allah Bangsa Pilihan Allah Mereka Juga Yang Dijanjikan Berkat Mereka Juga Tidak Merasa Berharga Biasa Biasa Dari Mana Saya Tahu Kita Lihat 1 Korintus Pasal 10 Nah Makanya Kalau kita Mau Dasyat Ayo Kita Belajar Dari Kegagalan Bangsa Ini 1 Korintus Pasal 10 Perhatikan Ayat Ayat Pertama Sampai Ayat Yang 10 Saudara Lihat Disini 1 Korintus Pasal 10 Aku Mau Supaya Kamu Mengetahui Saudara-saudara Bahwa Nenek Mojang Mojang Kita Semua Berada Di Perlindungan Awan Dan Bawa Mereka Semua Telah Melintasi Laut Ayat 2 1 2 3 Untuk Menjadi Perlindungan Musa Mereka Semua Menjelaskan Dalam Awan Dalam Alu Jadi Melewati Laut Teber Awan Itu Lambang Baktisan Dinaungi Awan Itu Melambangkan Baktisan Mereka Semua Makan Makanan Rohani Yang Salah Dan Mereka Semua Minum Minuman Rohani Yang Salah Sebab Mereka Minum Dari Batu Karang Rohani Yang Mengikuti Mereka Dan Batu Karang Itu Ialah Kristus Jadi Sebenarnya Dari Perjanjian Lama Gambaran Mengenai Kristus Itu Sudah Dinyatakan Kepada Mamsa Israel Sudah Dinyatakan Mereka Minum Dari Satu Batu Karang Yang Yang Sama Kristus Sudah Dinyatakan Cuman Belum Mengerti Itu Masih Bayang Bayang Ya Tapi Kita Baca Terus Ayat 5 1 2 3 Dan Bayangkan Ayat Ini Ini Bangsa Dipilih Tuhan Untuk Menyatakan Keanggungan Tuhan Kemuliaan Tuhan Dan Untuk Melahirkan Mesias Sang Juru Selamat Dari Keturunan Ini Bangsa Ini Bangsa Yang Dijanjikan Berkat Oleh Tuhan Tapi Ayat Ini Waktu Saya Baca Sekalipun Demikian Ala Tidak Berkenal Kepada Mereka Dan Membinasakan Mereka Di Padang Guru Waktu Saya Baca Ayat Ini Kok Bisa Bangsa Yang Dibilang Tuhan Bangsa Yang Berkati Tuhan Tapi Tuhan Tidak Berkenal Dan Menewaskan Mereka Selain itu Saya berpikir Gini Bapak Bisa Biar kita Serius Agak serius Kalau Bangsa Bangsa Dipilih Tuhan Saja Dipilih Langsung Kan Hari Ini Kalau Saudara Tanya Kepada Saya Tidak Bisa Jawab Teolog Mana Tidak Bisa Jawab Pak Kenapa Pilih Bangsa Israel Kan Bangsa Bangsa Pada Waktu itu Banyak Ya kan Kan Banyak Bangsa Bangsa Mesir Bangsa Cina Bangsa India Bangsa Bangsa Yang Tua Bangsa Yang Kuno Peradabannya Tapi Kok Tuhan Tidak Pilih Bangsa Itu Siapa Bisa Jawab Tidak Ada Yang Bisa Jawab Satu Teolog Tidak Ada Yang Bisa Jawab Itu Hanya Hak Preogatif Tidak Ada Yang Bisa Mengganggu Guga Bayangkan Bangsa Yang Allah Pilih Sendiri Tapi Bangsa Ini Allah Tidak Berkenal Bahkan Menewaskan Mereka Nah Saya Berpikir Gini Kalau Bangsa Yang Dia Pilih Langsung Saja Bisa Orang Kristen Yang Dari Bangsa Lain Bener Nggak Saudara Bener Apalagi Kita Kita Nggak ada Satu Orang Disini Berasal Dari Bangsa Israel Kita Bukan Bangsa Pilihan Jadi Harus Sabar Mau Suku Sundar Suku Sangit Suku Sumatra Kita Semua Bukan Keturunan Israel Nah Bayangkan Bayangkan Yang Keturunan Israel Bangsa Israel Bangsa Yang Dipilih Tuhan Ini Binasa Tuhan Tidak Berkenan Apalagi Kita Jadi Kalau Saya Tanya Kira-kira Orang Kristen Hari Ini Bisa Tidak Berkenan Di Adap Tuhan Kalau Hari Ini Orang Kristen Bisa Tuhan Tidak Berkenan Pada Orang Kristen Bisa Orang Kristen Satu Hari Dibinas Di Api Teraka Loh Kenapa Bisa Nah Ini Bangsa Bangsa Yang Dipilih Tuhan Kembali Kalau Bangsa Pilihan Saja Bisa Dibinas Tuhan Tuhan Tidak Berkenan Apalagi Kita Apalagi Kita Nah Makanya Kita 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 Belajar Apa Si Kegagalan Bangsa Ini Kita Lihat Ayat 6 Semua Ini Telah Terjadi Sebagai Contoh Bagi Kita Untuk Memperingatkan Kita Supaya Jangan Kita Mengingini Hal-hal Yang Jahat Seperti Yang Telah Mereka Perbuat Ternyata Bangsa Ini Seharusnya Menjadi Bangsa Yang Dasyat Tidak Menjadi Bangsa Yang Dasyat Karena Mereka Dikatakan Oleh Alkitab Mereka Melakukan Mengingini Hal-hal Yang Jahat Yang Telah Mereka Perbuat Ternyata Kehendak Bebas Yang Mereka Miliki Mereka Gunakan Dengan Salah Juga Jadi Bangsa Ini Tidak Menjadi Dasyat Karena Mereka Tidak Menggunakan Kehendak Bebas Sebagaimana Mestinya Apa Kejahatan Yang Mereka Perbuat Dan Supaya Jangan Kita Menjadi Penyembah Penyembah Berhala Sama Seperti Beberapa Orang Dari Mereka Seperti Ada Tertulis Makan Udung Lapan Seng Itu Untuk Makan Dan Minum Kemudian Bangunlah Mereka Dan Bersukari Penyembahan Berhala Mereka Lakukan Jangan Kita Melakukan Percabulan Seperti Yang Dilakukan Beberapa Orang Dari Mereka Sehingga Pada Satu Hari Telah Tewas 23 Orang Percabulan Tapi Kita Mau Belajarnya Dari Kesalahan Mereka Pertama Mereka Penyembahan Berhala Kedua Perjabulan Dan Sembilan Dan Jangan Kita Mencobai Tuhan Seperti Yang Dilakukan Oleh Beberapa Orang Dari Mereka Sehingga Mereka Mati Dipakut Ulang Sepuluh Sama Sama Satu Dua Tiga Dan Jangan Bersumut Saudara Bisa Menangkap Apa Menjadi Pelajaran Dari Bangsa Ini Kira-kira Apa Kita Bisa Simpulkan Kok Bangsa Ini Bukan Menjadi Bangsa Yang Dasyat Padahal Dipilih Tuhan Kok Mereka Justru Menginginkan Hal Jahat Dan Melakukannya Bercabulan Apa Tadi Penyembahan Peralah Bersunsur Begini Bapak Ibu Saudara Dari Tadi Kan Saya Ngomong Gendak Bebas Sama-sama Bilang Gendak Bebas Salah Satu Bagian Dari Gendak Bebas Itu Adalah Tanggung Jawab Jadi Kalau Saya Tadi Katakan Gendak Bebas Salah Satu Bagian Dari Gendak Bebas Itu Adalah Tanggung Jawab Seandainya Manusia Pada Waktu Itu Atas Hidup Maka Manusia Tetap Jadi Makhluk Yang Dasyat Anggaplah Adam Dan Hawa Sudah Gagal Tapi Keturunannya Juga Kalau Dia Bertanggung Jawab Atas Hidup Termasuk Bangsa Israel Ini Akan Menjadi Bangsa Yang Dasyat Termasuk Kita Orang Kristen Hari Ini Kita Akan Menjadi Orang Kristen Yang Dasyat Kalau Kita Menggunakan Kendak Bebas Kita Dengan Benar Artinya Apa Kita Bertanggung Jawab Atas Apa yang Sudah Tuhan Berikan Kita Bertanggung Jawab Atas Kehidupan Yang Tuhan Berikan Maka Kita Akan Terlihat Dasyat Bapak 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 Baca Kisah Bangsa Israel Mereka Ini Tidak Bertanggung Jawab Tuhan Menuntun Mereka Bayangkan Bayangkan Di Padang Gurun Dimana Tempat Yang Gersang Tidak Ada Air Tidak Ada Makanan Tapi Bisa Tuhan Sediakan Burung Bisa Tuhan Sediakan Awan Untuk Mereka Berteduh Bisa Tuhan Sediakan Batu Diketuk Keluar Air Berkat Sudah Diberikan Belum Kepada Bangsa Israel Sudah Sudah Mujizat Berkat Kesehatan Tapi Bangsa Ini Bangsa Yang Diberkati Mengalami Mujizat Tapi Tidak Bertanggung Jawab Atas Hidupnya Mereka Sudah Nalamin Kelasa Tuhan Kebaikan Tuhan Tapi Tidak Bertanggung Jawab Atas Hidupnya Dari Mana Saya Tahu Mereka Tetap Menjembah Berhalat Mereka Tetap Melakukan Percabulan Di Tengah Tengah Mereka Mereka Tetap Bersumur Sumut Coba Jadi Kesimpulannya Begini Bapak Ibu Sudara Semakin Seseorang Dewasa Rohani Atau Dia Kristen Menjadi Dewasa Secara Rohani Maka Ia akan Bertanggung Jawab Atas Hidupnya Sekali Lagi Saya ulang Ya Bapak Ibu Perhatikan Baik Apa yang Saya Sampaikan Supaya Kita Jadi Kristen Yang Dasyat Semakin Orang Kristen Bertumbuh Secara Rohani Dia Dewasa Secara Rohani Dia Akan Bertanggung Jawab Atas Diri Bahkan Ini Agak Ekstrim Semakin Dia Tidak Mengharapkan Mujizat Semakin Dia Enggak Mengharapkan Dikit Dikit Tuhan Tolong Saya Dikit Dikit Minta Jalan Keluar Itu Kalau Sudah Pada Level Benar Benar Dewasa Ini Dari Wajahnya Percaya Atau Enggak Iya Tapi Bangsa Israel Ini Pengennya Mujizat Terus Pengennya Berkat Tuhan Terus Pengennya Ditolong Tuhan Terus Sehingga Mereka Lupa Apa yang Menjadi Tanggung jawab Mereka Bukankah Kekristian Hari ini Tidak Dasyat Dikarenakan Hal itu Datang ke gereja Minta Kesembuhan Dari Asam Urat Betul Padahal Dokter Bila Pak Bapak Punya Keturunan Garis Keturunan Asam Urat Kurangi Pak Makan Ini Makan Itu Tapi Tuhan Tuhan Makan Kuasa Ajar Tiba-tiba Asam Murat Datang Ke gereja Pendeta Bila Marilah Kepadaku Semuanya Lati 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 Berwarna Maju Ke depan Tuhan Berikan Kesembuhan Dia Lupa Dia Bertanggung jawab Atas Dirinya Sudah Kealungan Bangsa Israel Hilang Atau Syirna Karena Mereka Tidak Bertanggung jawab Kerendak Bebas Yang Tuhan Berikan Mereka Sia-siakan Hari ini Bapak Bukan Saya Tidak Percaya Mujizat Bukan Saya Tidak Minta Jalan Keluar Sama Tuhan Ada Kalanya Tuhan Saya Wujud Pertolongan Tapi Di satu Sisi Saya Merenungkan Begini Makin Saya Dewasa Rohan Kita Makin Dipercaya Oleh Tuhan Kita Bisa Bertanggung jawab Atas Hidup Kita Apalagi Untuk Persoalan Persoalan Yang Ada Di Dunia Nah Keagungan Kekristenan Kedahsyatan Kekristenan Dapat Dilihat Oleh orang Lain Kalau Kita Jadi Orang Kristen Yang Bertanggung jawab Bukannya Kita Tidak Percaya Mujizat Tapi Kalau Mujizat Tidak Diberikan Masih Kita Mau Tanggung jawab Atas Hidup Kita Kalau Kalau Jalan Kalau Keluar Belum Diberikan Masih Kita Bertanggung jawab Atas Hidup Kita Jalan Yang Kuliah Percaya Dalam Nama Yesus Pasti Lulus Pasti Nilai Terbaik Belajarnya Masih Doyang Nyotek Ditegur Bukannya Amen Malah Ini Kan Saya Sebagai Gembala Mengasih Seperti Timotius Timotius Ini Yang Sekolah Teologi Yang 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 Atau Atau Tidak Kau 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 Kita yang orang percaya Akan menghakimi Bersama-sama dengan Kristus Bahkan malaikat-malaikat pun dikatakan Yaitu iblis yang sudah jatuh Kan akan ada tahta penghakiman Kita ini ikut menghakimi Bersama dengan orang-orang kudus Tapi dia ingatkan Ada perkara-perkara yang sehari-hari Yang menurut Paulus tidak berarti Mengenai perkara-perkara ini Paulus bilang Ia bisa bertanggung jawab Jadi antara kedahsyatan kita Nanti satu hari menghakimi Dengan perkara di dunia ini Itu tidak ada apa-apanya Bukan Paulus bilang Perkara di dunia ini Tidak usah dilulusin Bukan, bukan Paulus cuma bilang gini loh Kalau saya bisa sederhanakan Kamu itu bisa bertanggung jawab Atas perkara-perkara di dunia ini Bisa kamu bertanggung jawab Karena satu hari kamu itu luar biasa Menghakimi bersama orang-orang kudus Bersama orang-orang kudus Bersama orang-orang kudus